Silahkan kamu dibaca dulu om Sama kan? Sama Pada akhirnya saya mengerti semua proses pegembangan sektor pertanian Itu tidak bisa lepas dengan pasar Terima kasih banyak om Kapan mau transfer? Dalam waktu temposnya tingkat-tingkat dan sekarang Oke, sip Bentar, kalau gitu saya mau minta kunci Kontener yang dikerjasamakan untuk UMKM, pemimpin masa depan Merah putih, ini dia Saksikan tuh, penyerahan kunci Penyerahan kunci Di saat hasil taninya melimpah, pasar juga harus terbuka dengan luas Hasil taninya yang diolah menjadi sebuah produk Di sana ada selisih harga untuk menambah ekonomi masyarakat petani Elhan Zakarian, juga komisaris utama PT. Terra Selemba Agro Niaga Integrasi memberikan peluang kerjasama pendanaan dengan pola crowdfunding Di dalam pengolahan petanian Dan selanjutnya diberikan Inovasi dan pengembangan ekonomi kerakyatnya terus digerakkan oleh Haji Utomo Mandala Putra Sarjana Hukum atau yang lebih akrab di Sapa Tomi Suharto Putra Bungsu Mendiang Pak Harto, Bapak Pembangunan dan Penjaga Kedaulatan Republik Indonesia Terbukti dengan didirikannya Saung Berkarya sebagai prototipe miniatur desa mandiri oleh beliau Workshop pertanian yang menjadi solusi krisis energi dan pangan di desa-desa Juga Saung Berkarya merupakan inkubator pengembangan teknologi terbarukan Dengan memanfaatkan biogas menjadi listrik dan gas Serta budidaya tanaman horticultura Sementara di bidang perikanan salah satunya budidaya lele dengan media biovlog Terima kasih Om Chandra Alim Semoga kerjasama ini menjadi kerjasama terbaik Dalam pengoktimalan hilirisasi hasil tani Saya belajar banyak di workshop pertanian terpadu Hambalang Di sana saya mendengar, melihat, dan belajar Sampai pada akhirnya saya berkeliling ke pelosok Indonesia Dalam misi mewujudkan Indonesia suasum pada pangan Sinergi dan kolaborasi dengan pertani dan BUMDES setempat Ini adalah salah satu proyek public prepared partnership for people Yang kami kerjakan di sebuah desa yang masih termasuk wilayah 3T Terdepan, terluar, dan tertinggal Ya, desa ini bernama Desa Sungai Anakamal Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti Lebih dari seribu hektare lahan gambut sampai hari ini Masih dalam proses dirubah menjadi lahan pertanian terpadu Sagu adalah salah satu komoditi juga di sini Tapi masih harus diolah Di berbagai daerah lain juga, saya kunjungi dan kembangkan sektor pertaniannya Melalui budidaya berbagai macam komoditi unggulan yang kami siapkan Program pertanian yang kami cocokkan dengan culture dan letak geografi setempat Oh iya, saya lakukan crowdfunding untuk membiayai lahan-lahan yang kami kerjasamakan tersebut Karena saya tahu, Jakarta tidak memiliki lahan yang banyak untuk bertani Namun, banyak relasi yang juga ingin bertani Di sana kita lakukan partnership, sinergi dan kolaborasi Dengan konsep ekonomi P4 Public Private Partnership for People Karena people di sini adalah petani langsung Nelayan langsung, pelaku UMKM langsung Secara otomatis, perserewan terbatas yang kami komandoi menjadi off-taker Matahari terbit di timur Kau ayunkan langkah kaki Kau simpan harapan keluarga Kerja di bakar mentari Di lumpur engkau dibesarkan Berdekat tanpa Tuhan Di senja hari kau kembali Dengan bau tanah tubuhmu Dalam-delam beban hidupmu Kau tetap harus bertahan Bila kala memandang kemulau Berbimbi hari bahagia Petani, petani Sawah ladang adalah nafasku Petani, petani Kau tegung membelah tanah hidupmu Semua baru terhutang padamu Kau penjaga kehidupan Kau menjaga kehidupan Kau ucapkan terima kasih Petani, petani Petani, petani Petani, petani Sawah ladang adalah nafasku Petani, petani Kau tegung membelah tanah hidup Sub indo by broth3rmax